Apa ukuran suami baik dihadapan Allah? Maka baca lagi ayat-ayatnya. Pertama ada di Quran surah keempat An-Nisa. Ayat sembilan belas. Paling kiri sebelah bawah di Musaf. Ya ayuhallatina amanu duhei para suami yang beriman. La yakhillulakum antarithun nisa akarha. Jangan sampai kamu bersikap buruk kepada pasanganmu. Jangan wariskan sikap-sikap yang tidak baik. Bisa menahan diri dengan baik. Bagaimanapun itu titipan. Ya istri kita, istri saya, istri anda. Itu titipan dari Allah SWT yang kita perlu jaga. Bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia tidak dititipkan pada pria lain kecuali kepada anda. Tentunya untuk dijaga. Diperlakukan dengan baik. Jadi kita belajar menjadi baik dan saling memahami. Setiap kita pasti ada kekurangan. Kalau ingin sempurna, ya tidak akan didapatkan. Hanya malaikat yang sempurna. Kalau mau silahkan nikah dengan malaikat maut. Malaikat Israel itu ada. Tapi tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya kekurangan. Sepanjang masih manusia. Jadi kalau suami mengerti istrinya manusia, tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. Begitian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Boleh jadi, kita tidak menyukai satu sikap tertentu dari istri atau istri kepada suami. Tapi dibalik itu ada pelajaran besar untuk menyempurnakan sifat-sifat kita. Makanya agak menarik. Biasanya kalau dipasangkan itu, akan terlihat saling melengkapi. Jadi memang kekurangan kita itu hanya bisa dilengkapi oleh istri kita. Demikian sebaliknya. Kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban dengan baik. Apa kewajibannya? Ada di ayat 34, jadi surah Nisa. Al-Rijadu qawwamun adan Nisa bima fadlallahu ba'aduhum ala ba'udin wa bima anfaqu min amu'adihim. Lelaki itu, qawwam. Menjadi pelindung, pengarah di keluarganya. Mataharinya. Apa fungsi matahari? Sinari. Sinari itu kan, kalau ada pakaian basah di sinari, kering kan? Hangat, melindungi. Maka lindungi. Kalau ada yang mengganggu istri keluarga, sengat dia. Dengan sinarnya. Ada air mata, ya kering kan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu. Jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Makanya laki-laki diibaratkan dengan matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Ini ra'aitu ahadu ansyara qawqa bawa syam syawal khamar ra'aituhum lisa jidin. Jadi saya melihat di mimpi saya, 11 gemintang, 1 matahari, 1 bulan, semua sujud. Maka ditafsirkan, 11 itu saudaranya. Beliau 12 bersaudara, 11 saudaranya, matahari bapaknya, Nabi Ya'qub alaihissalam, kemudian bulan ibunya. Ibu, ya perempuan itu rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan itu untuk dilihat keindahannya. Pantulan cahayanya kan keluar. Kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan, ya matahari. Enggak ada orang pengen lihat matahari keluar, tidak. Pasti ingin mendapatkan manfaat. Kalau rembulan keindahan, maka perempuan tampil indah. Jangan kebalik, perempuan mengambil fungsi matahari. Dengan kekuatan bulan, aku menghukumu. Gak bisa. Tetap dia jadi bulan, ya bulan, matahari, matahari. Kemudian dia pelindung. Bima fadalallahu ba'adahu ala ba'din, wa bima anfa'ku min ambo'alihim. Dan bertugas mencari infak. Disingkat dengan nafkah. Kata Allah, saya sudah berikan perangkat mencari nafkah pada suami, bukan pada istri. Jadi, nafkah itu beda dengan kerja biasa. Istri boleh kerja gak? Boleh, tapi kebolehannya diikat. Apa ikatannya? Tanpa mengabaikan kewajibannya di rumah tangga, kalau sudah menikah. Ada anak, jangan sampai terabaikan. Gak dapat asiknya, gak dapat perhatiannya. Pendidikan kasih sayang ke ibu hilang. Lebih dekat dengan asik rumah tangga dibandingkan ibunya itu salah. Salah. Bagaimanapun, Anda mencari rizki itu di luar. Untuk di dalam, kan? Sekarang yang di dalam, menjauh dari Anda. Jadi, apa manfaatnya Anda mencari di luar? Para ayah juga begitu. Jadi, poinnya, nafkah itu. Jadi, kalau nafkah, begini, di rumah ada berapa orang? Dua. Antum sama istri. Anak gak dihitung? Bertiga. Bertiga. Baik. Antum istri anak, kan? Baik. Antum nyari nafkah, nih. Maka dari yang antum hasilkan itu akan dibuat oleh Allah cukup untuk tiga orang. Berapapun jumlahnya. Makanya luar biasa. Begitu antum pulang, walaupun dapat 50 ribu, antum berikan 50 ribu ke istri, cukup bertiga. Itulah indahnya nafkah. Tapi, kalau orang yang bukan petugas nafkah, mencari nafkah, istri mencari, misalnya, kan? Maka, hasil itu akan dicukupkan hanya untuk dirinya saja. Dan tidak akan merebak, ya, kesempurnaan risinya kepada yang lainnya. Makanya, kalau perempuan mencari, akan terasa selalu kurang. Kurang. Atau materi cukup, tapi ada bagian yang akan hilang. Kasih sayang, perhatian, kehormatan, hubungan yang mungkin akan kurang harmonis. Pasti itu. Ya, saling tuntut. Nah, itu-itu poinnya. Jadi, dari sini, maka disiapkan bagi Anda untuk mencari nafkah dengan baik. Nafkah itu, itu janji Allah. Sepanjang Anda mau bergerak, Allah akan turunkan riski. Sepanjang mau bergerak. Ini orang di jalan saja sekarang, cuman, peluit. Udah. Kasih 2 ribu. Makasih, Pak. Kasih 5 ribu. Makasih, Bos. 10 ribu. Makasih, Om. Makasih, Om. Ini kan. Ya, kan? Ada kondisi-kondisi itu. Tapi kan dapat gitu. Ada, ada. Tapi, halal dan baik. Al-Baqarah 168. Saya kira itu. Semoga, bermanfaat insyaAllah.